Terima kasih telah menonton! 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 ke toko grocery yang kedua. Nah, ini jadi toko yang terakhir ya, yang terakhir kita kunjungi. Jadi, kita terus. Nah, ini toko grocery yang kedua ya, tapi bedanya di sini lebih besar dan di sini juga bisa beli sale langsung atau retail ya. Nah, bapak-bapak, ini dia sekarang. Kita sudah ketemu sama owner-nya langsung dari Citra Abadi Sport. Oh, adanya siapa kamu tahu? Dengan Pak Yopi. Pak Yopi. Pak Yopi ini yang punya tokonya ya, boleh diceritain kah sejarah toko ini? Toko ini berdiri tahun 1997. Set untuk penjualan ofis. Ini glossier ya Pak ya? Iya, cukup oke. Bagus sekali. Biar glossier sama retail juga oke. Nah, di sini selain glossier, kamu juga bisa retail. Dan masukannya, conceptnya bagus banget ya Pak ya? Bagus. Dan dicari orang. Terutama Jawa Timur, banyak yang tahu. Brand Ortus. Untuk yang ke Indonesia Timurnya, kita masih jarang. Masih mencoba ya? Peminatnya lebih bagus dari brand-brand lain. Boleh tahu lu, kenapa sih Pak Yopi ini mau kerjasama dengan folder Ortus ini? Saya mau kerjasama sama Ortus karena pembeli mencari. Dan saya harus menyediakan. Mungkin produk Ortus bagus, enak dipakai. Dan mereka suka. Untuk harga? Harga oke juga. Oke, kualitas? Kualitas oke. Oke, harga murah harus oke. Iya, dengan harga yang murah mereka bisa nyaman, enak gitu. Nah, itu dia. Makanya produk Ortus ini memang sangat banyak diincar ya. Apalagi penjualannya di Jawa Timur itu tinggi. Oke, yes. Karena selain di sini, kota Surabaya ini banyak peminat sepak bola dan futsal. Dan mereka juga pasti tentunya nyari barang yang murah. Tapi enggak murahan. Itu udah kualitas banget. Ya, itu ya udah. Apalagi Ortus 8 udah banyak. Nah, desainnya bagus, murah. Murah. Ehh, kualitas bagus. Dan juga tadi udah ada keluaran baru yang ringan banget ya. Sepatu teringan dari semua sepatu. Sepatu yang ring banget. Oke.